Good people, bila sebelumnya kasus penghapusan mural yang berbawa kritik di beberapa daerah viral, mahasiswa di Surabaya justru buat mural sebagai imbawan bagi warga untuk mewaspadai pinjaman online ilegal. Puluhan mahasiswa di kota Surabaya lakukan kampanye bahaya pinjaman online ilegal melalui mural. Hal ini dilakukan karena masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, kurang mengerti sistem yang diberlakukan penyedia pinjaman online ilegal yang sangat berbahaya. Melalui karya mural, mahasiswa ingin membangun kesadaran masyarakat untuk selektif dalam ajukan pinjaman. Lukisan dinding dibuat di sepanjang gang Kelurahan Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Banyak sekali masyarakat Tenggorejo yang menggunakan antenir. Kita juga sudah survei wawancara seperti yang saya katakan tadi. Mereka juga berkeluh kesah kepada kita bahwasannya kalau misalnya rentendir ataupun pinjaman online yang tidak resmi itu membahayakan mereka sendiri dan memberatkan mereka pastinya. Warga di Kelurahan Sutorejo akui. Di masa pandemi, para penyedia pinjaman online ilegal banyak menyasar warga setempat. Hanya berbekal data KTP dan kartu keluarga, warga dapat menajukan pinjaman online. Namun akhirnya para peminjam terjerat bunga hutang yang berlipat. Menjadi ini mongok yang berbahaya bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang literasi keuangannya minim. Sehingga mereka merasa bahwa, oh yukis ini aja saya pinjaman ini. Tapi bahwa tidak paham terkait dengan bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima ketika pinjaman itu ternyata pinjaman yang notabene ilegal dan lainnya dengan tanpa izin dan tanpa recovery dari OJK. Rencananya, karya mural kampanye bahaya pinjaman ilegal ini juga akan dibuat di gang permukiman lain yang ada di Kelurahan Sutorejo, Surabaya.